Cinta sama dunia itu bukan berarti yang kaya cinta sama dunia Belum tentu, bisa jadi ada yang miskin Cinta dunianya itu melebihi kepada orang yang kaya Kenapa? Cinta dunia itu bukan masalah penampilan Tapi mentalitas ketika dia melihat kepada dunia Bisa jadi ada orang yang dibawa jembatan Cinta dunianya itu lebih kenceng daripada orang yang hidup di istana Yang dibawa jembatan itu tidak peduli halal, tidak peduli haram Tidak pernah sholat, hanya untuk kemudian ngejar sampah Misal Tapi bisa jadi ada yang kaya Justru malah kemudian dia menempatkan dunia itu di tangan dan bukan di hatinya Atau sebaliknya Yang dibawa jembatan tidak cinta sama dunia tetapi yang di istana cinta dunia Kenapa? Cinta dunia itu bukan penampilan dan fasilitas Tapi cinta dunia itu mentalitas di dalam hatinya Dan saya mengingatkan, sebelum ini saya tutup Orang mu'min itu ikhwan Ada dua Ada orang mu'min yang gampang dunianya, gampang akhiratnya Mu'asaun lahu fit dunia, mu'asaun lahu fi akhiratihi Ada orang mu'min yang kedua Mafturun lahu fit dunia, mu'asaun lahu fi akhiratihi Ada orang yang sempit dunianya tapi lapang akhiratnya Dan antum saya itu tidak tahu kita itu yang ini atau yang ini Ada yang lapang dunianya, lapang akhiratnya Ada, kata Rasulullah Ada yang sempit dunianya, lapang akhiratnya Dan kita tidak tahu di bagian mana Allah menakdirkan kita Pernah gak antum lihat ada teman antum itu, gak ngapa-ngapain itu Laku aja barang yang dia jual Tidak pernah pasang iklan Dicari orang sampai ke rumahnya Ada gak gitu? Ada Ada teman kita, Masya Allah itu Sudah pasang iklan di mana-mana, gak ada yang nawar Pasang iklan di internet, gak ada yang nengok Yang visi cuma satu orang itu pun salah klik Ada yang kayak gitu Ada gak kita dapetin teman kita Soli, baik Taat kepada Allah Sulatnya kemudian di medjid Omongannya baik Tapi kalau nyari duit itu memang segitu-segitu aja dia Dan maaf Yang lapang belum tentu lebih mulia Yang sempit belum tentu lebih Semua itu berdasarkan hatinya ketika menyikapi dunia Ini yang kita harus mengerti Supaya antum nanti kalau sudah punya keluarga Sebentar lagi Jawa sampai menjadi makmum Dari kehidupan imam itu adalah dunia Karena yang merusak dalam kehidupan kita bukan hanya syahwat Tapi yang merusak dalam kehidupan kita adalah dunia kita Terima kasih telah menonton